Festival Anak Soleh Indonesia ke-12 Tingkat Kabupaten Sambas dibuka secara resmi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Arsyad. Di lapangan sepak bola desa Saing Rambi Kejamatan Sambas, Jumat sore. Festival yang dikelar Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak Al-Quran, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Sambas ini akan dilaksanakan selama 3 hari mulai Jumat hingga Minggu. Dari 19 kecematan di Kabupaten Sambas, ada 16 kecematan yang ikut serta, berjumlah 360 peserta, dengan 22 cabang lomba yang diikuti peserta dari TKA, TKIA, dan TPA. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Arsyad, mengapresiasi serta mendukung kegiatan vasi dalam upaya meningkatkan akidah anak-anak di Kabupaten Sambas. Arsyad berharap kegiatan tersebut bisa dilakukan antar kecematan kemudian ke Kabupaten dan meminta seluruh elemen masyarakat mendukung pelaksanaan vasi agar berjalan sukses dan lancar. Saya atas nama Kepala Dinas dan pemerintah daerah mendukung 100% dalam langkah menanamkan akidah kepada peserta didi sejak usia dini sampai ke SMP SMA. Festival Anasaleh Indonesia ini kalau bisa antar kecematan, setelah menang nanti antar kecematan baru dibawa ke Kabupaten. Besar harapan saya semua elemen masyarakat terlibat penuh dalam pelaksanaan kegiatan seperti ini dan dukungan seluruh orang tua siswa berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksananya dapat berjalan dengan lancar. Sekretaris DPW BKP RMI Provinsi Kalbar Ahmad Mumpahir mengapresiasi BKP RMI Sambas, Pemda dan seluruh stakeholder yang ikut mendukung pelaksanaan festival tersebut. Dirinya berharap agenda tersebut mampu membawa Kabupaten Sambas menjadi lebih baik sesuai dengan motonya Sambas berkemajuan. Dirinya berharap agenda tersebut mampu membawa Kabupaten Sambas. Dirinya berharap agenda tersebut mampu membawa Kabupaten Sambas. Agar sesuai dengan motonya Sambas berkemajuan. Ini satu harapan kami. Dan sekali lagi kami beri apresiasi kepada DPD BKP RMI Kabupaten Sambas dan untuk perempuan panitia. Dan apresiasi juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Sambas yang terus memberikan motivasi demi kemajuan BKP RMI Kabupaten Sambas. Ketua DPD BKP RMI Kabupaten Sambas, Romy mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah, stakeholder, dan seluruh masyarakat desa Saing Rambi yang turut serta dalam pelaksanaan FASI. Romy berharap pelaksanaan FASI dapat berjalan lancar hingga selesai sesuai yang direncanakan. Tentunya kami dari DPD BKP RMI ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sambas yang membuat diri atau yang direncan kepada DPD BKP RMI untuk kata sambutan dalam pelaksanaan pembukaan pada hari ini. Saya lagi kami ucapkan terima kasih dan tentunya dalam pelaksanaan ajang Puskipan RMI ini dilaksanakan 3 tahun sekali. Dan apa yang disampaikan tadi oleh Pala Dinas BKP RMI Kabupaten Sambas mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini dari tingkat PAUD sampai ke tingkat SMA. Jumlah rumah yang ditempatkan kurang lebih 26 rumah. Terima kasih kepada masyarakat desa Saing Rambi yang telah menempatkan kapilah-kapilah yang ada di desa Saing Rambi. Saya lagi kami ucapkan terima kasih. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan piala bergilir yang di tahun sebelumnya diterima DPD BKP RMI Kecematan Teluk Ramak kepada Ketua Panitia FASI. CSM TV madahkannya.